Satlantas Polres Bogor akan menyiapkan rekayasa lalu lintas di kawasan puncak, jelang libur natal dan tahun baru. Rekayasa lalin disiapkan guna mengantisipasi kemacetan panjang akibat adanya lonjakan kendaraan yang melintas. Satlantas Polres Bogor memprediksi lonjakan kendaraan di kawasan Bogor akan dimulai dari tanggal 22 hingga 25 Desember. Oleh karena itu akan diterapkan rekayasa lalu lintas yaitu ganjil genap, kontraflow serta one way. Selama masa libur natal, Satlantas Polres Bogor dan Polda Jawa Barat juga mendirikan pos pelayanan dan pengamanan yang tersebar di beberapa titik. Masyarakat pun diimbau agar memperhatikan jadwal keberangkatan untuk berlibur mengingat akan dilaksanakan ganjil genap. Selain itu, masyarakat juga diminta memperhatikan kondisi kendaraan sebelum melakukan perjalanan mengingat karakteristik jalanan kawasan wisata puncak yang berkelok dan menanjak. Ada empat pos, yang pertama pos pelayanan, yang ketiga pos pengamanan. Itu ada di Simpanggado, kemudian di Megamendung, kemudian di Pasar Cisarwa, dan di Atta Awun. Kemudian ditambah satu pos terpadu yang dimiliki oleh Polda Jabar, nanti ada di Riung Gunung. Jadi, setotal semuanya ada lima pos yang bisa digunakan masyarakat yang akan berkunjung dan berwisata di kawasan wisata puncak. Apabila mengalami kesulitan hambatan, bisa meminta bantuan di pos-pos tersebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton.